Halo Sobat BTK Channel, berikut adalah untuk hasil lengkap BWF World Championship 2022 day keempat atau di babak 16 besar yang sudah selesai dikelar hari ini, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022. Berikut ini untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil lengkap BWF World Championship 2022 hari ini didai keempat, pertandingan di sektor ganda campuran, di mana secara mengejutkan wakil Thailand Dekapol Buavara Nukroh, Sapsire, yang menempati unggulan kedua, harus mengakui wakil dari Jerman, Mark Lampus, Isabel Lohau, lewat pertandingan 2 game, 21-16 dan 21-14. Hasil di sektor tunggal putra, Viktor Axelsen, yang menempati unggulan pertama, lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan wakil Thailand Citykom Tamasin, lewat pertandingan 2 game, 21-19 dan 21-16. Busatan Ongba Rungpang dari Thailand, berhasil lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan wakil India Sainanikwal, lewat pertandingan 3 game, 21-17, 16-21 dan 21-13. Hasil pertandingan untuk wakil Malaysia yang sudah selesai dikelar hari ini, pertandingan di sektor ganda putri, di mana Tanperi Tina Ahmura Litaran, harus mengakui keunggulan wakil tuan rumah ranking 5 dunia, Nami Matsuyama Giharu Shida, lewat pertandingan 2 game, 21-16 dan 21-16. Hasil sektor ganda campuran, yaitu kemenangan didapatlah Tan Tiangmeng, Lai Pijing, yang kalahkan wakil tuan rumah Kohei Yamashita, Naru Shinoya, lewat pertandingan 2 game, 21-12 dan 21-14. Lanjut, untuk hasil wakil Malaysia di sektor ganda putra, di mana pertemuan 2 wakil Malaysia, yaitu di babak 16 besar, antara Aaronsia Sohwoyik versus Gorsifai Nur Izuddin, berhasil dimenangkan oleh Aaronsia Sohwoyik, lewat pertandingan 2 game, 21-17 dan 21-19. Namun sayangnya, hasil di sektor tunggal putra, di mana Lizicia harus tersingkir di babak 16 besar, atas wakil dari China Ranking 23 Dunia, Zhao Junpeng, lewat pertandingan 3 game, 21-19, 11-21 dan 21-19. Hasil pertandingan untuk wakil Indonesia, yaitu hasil pertandingan wakil Indonesia yang terakhir adalah Antoni Sinisuka Ginting, yang sukses lawas ke babak 8 besar, usai kalahkan wakil China Siuki, lewat pertandingan 3 game, 21-11, 13-21 dan 21-18. Dengan hasil ini, maka 4 wakil Indonesia berhasil lawas ke babak 8 besar, BWF World Championship 2022, yaitu Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christy, Fajar Alfian, Muhammad Rian Artyanto, dan Muhammad Aksan Hindra Setiawan. Selamat untuk wakil Indonesia yang lolos ke babak 8 besar. Dan berikut adalah untuk hasil pertandingan-pertandingan day keempat yang sudah selesai dikelar hari ini. Hasil sektor ganda campuran, Yuta Watanabe Arissa Higasino, lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan wakil dari Belanda. Wakil China, Zheng Siwei Huang Yakyong, yang menempati unggulan pertama, lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan ganda campuran dari Thailand. Sementara itu, Tang Chung Ma, Si Yung Shid dari Hong Kong, juga lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan wakil dari Singapura. Hasil pertandingan di sektor ganda putra, yaitu Sekwisherat Rengkiredi Girekseti, lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan wakil dari Denmark, Jebibai Les Mulhede, Takuro Hoki Yuko Kobayashi dari Jepang, juga lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan wakil Skotlandia, Alexander Dunn, Adam Hall. Sementara itu, sektor tunggal putra, dua wakil India saling bertemu akhirnya dimenangkan oleh Pranoy, yang kalahkan Lakshya Sen. Pranoy di pertandingan sebelumnya juga berhasil mengalahkan Kento Mumuta. Pranoy, lolos ke babak 8 besar dengan kemenangan 17-21, 21-16, dan 21-17. Masih lanjut, untuk hasil pertandingan yang sudah selesai dikelar hari ini, Ganda Putri, Chen Qingcheng Jiayifan, lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan wakil dari Denmark, Tunggal Putri, China Taipei, Tai Yuying, juga lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan wakil dari Vietnam, dan Akane Yamaguchi, Ranking 1 Dunia juga tidak mau ketinggalan, juga lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan rekan senegaranya, Sayaka Takahashi, lewat pertandingan 2 game, 21-18, dan 21-7. Oke teman-teman, itulah untuk hasil lengkap BWF World Championship 2022 day keempat, atau di babak 16 besar hari ini. Terima kasih sudah menonton, sekali lagi, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK channel, agar tidak ketinggalan info-info seputar berita olahraga maturnuun. Terima kasih sudah menonton,